Potongan milah bambu dengan panjang 15 cm, lebar 5 cm, dan sudah saya buat beberapa lubang kecil. Untuk ketebalan 1 cm. Dan 2 potongan milah bambu dengan panjang 7 cm, lebar 2 cm, dan sudah saya buat lubang kecil seperti pada video. Tambahkan paku, selanjutnya kita rangkai ketiga bagian milah bambu tersebut. Lakukan perangkaian dan bentuk seperti pada video. Tambahkan potongan milah bambu kecil yang sudah terdapat lubang di baga tengahnya. Rekatkan menggunakan lem korea pada salah satu milah bambu dengan panjang 7 cm tersebut. Kruci roda sepeda dan 2 potongan kecil karet sandal. Masukkan kruci pada lubang yang sudah saya siapkan di bagian tengah karet tersebut. Masukkan kruci roda sepeda pada lubang yang sudah disiapkan di rangkaian bilah bambu. Pasang juga karet yang kedua. Empat potong bilah bambu dengan panjang 3 cm saja. Di bagian tengahnya sudah disiapkan lubang kecil. Masukkan kruci tersebut pada lubang potongan bilah bambu. Stik bambu dengan panjang 60 cm, salah satu ujungnya sudah saya belah. Serta potongan lembaran triplek. Masukkan triplek tersebut pada tengah belahan stik bambu. Tambahkan 2 paku agar triplek tersebut tidak mudah terlepas. Gabungkan pada rangkaian yang telah dibuat sebelumnya. Dan beberapa barang bekas lainnya. Yaitu cetakan, 1 botol yakul, dan 1 botol kopi. Botol plastik bekas kita kurangi panjangnya dengan cara memotong menggunakan kapar. Rapikan bekas potongannya. Dan potongan kecil lembaran mica. Potongan mica kita posisikan pada bagian atas botol plastik. Teteskan lem korea. Rapikan lembaran mica tersebut. Pada bagian sisi, buatlah 2 lubang. Pada bagian botol plastik bekas, berhubung sisinya tebal, maka saya gunakan paku yang dipanaskan menggunakan kore. Dan 1 potong bilah bambu dengan lebar 2 cm panjang 30 cm masukkan pada lubang tersebut. Tambahkan lem bakar agar posisinya tidak mudah bergeser. 2 bilah bambu dengan panjang 10 cm. Pada salah satu ujungnya, sudah saya kurangi bagiannya. Posisikan, dan rekatkan menggunakan lem korea agar semakin kuat. Diikat menggunakan benang. Dan selanjutnya, gabungkan pada rangkaian yang telah dibuat sebelumnya. Posisikan seperti pada video. Dengan menggunakan bor, buatlah 2 lubang kecil. Masukkan kawat dengan panjang 10 cm pada kedua lubang yang telah dibuat. Dan tidak lupa untuk menambahkan lem korea. Selanjutnya, siapkan 1 kalek susu bekas. Buatlah beberapa lubang di bagian sisi dan alasnya. Buatlah lubang menggunakan paku. Dan 2 stick bambu. Diikat menggunakan benang pada bagian dinding bagian bawah. Satu lubang pada bagian atas kaleng susu. Serta siapkan tali. Selanjutnya, gabungkan pada rangkaian yang telah dibuat sebelumnya. Namun sebelumnya, buatlah lubang kecil pada rangkaian tersebut untuk memudahkan penggabungan. Gabungkan kedua rangkaian seperti pada video. Tambahkan paku kecil pada lubang yang telah dibuat. Bengkokkan paku yang tembus. Selain menggunakan paku, kita ikat juga menggunakan pedang pada bagian lainnya sehingga kaleng susu tersebut semakin kuat. Pada bagian atas kaleng susu, tambahkan. Ikatkan stick bambu menggunakan benang. Ini berfungsi untuk menopang beban pada bagian atas kaleng. Pada bagian ujung lainnya, kita posisikan. Tekatkan menggunakan paku pada bagian rangkaian bambu yang telah dibuat sebelumnya. Satu tutup botol plastik bekas. Buatlah lubang kecil tepat di bagian tengah. Dan potong sedikit pada bagian tepinya. Rekatkan pada rangkaian bambu. Rekatkan menggunakan lem bakar. Potongan kecil bilah bambu yang diposisikan pada ruci roda sepeda. Kita teteskan lem korea agar tidak mudah bergeser. Serta berubah posisinya. Rekatkan stick bambu kecil pada bagian stick yang telah diikat pada kaleng susu. Diikat. Gelang karet. Posisikan pada rangkaian. Dan stick bambu dengan panjang 10 cm. Posisikan pada bagian tengah karet yang telah direntangkan. Namun sebelumnya karet tersebut dipolitir. Tambahkan dua bilah bambu lain pada potongan bilah bambu yang telah diposisikan pada ruci roda sepeda. Rekatkan menggunakan lem korea. Potongan stick bambu kita posisikan di bagian lainnya juga. Ini nantinya juga berfungsi sebagai penahan rentangan karet gelang. Terentangkan karet gelang yang kedua. Terentangkan karet diikat pada kawat yang telah diposisi K. Rentangan karet sudah terbagi jadi tiga bagian. Setiap bagian kita pelintir dan posisikan di tengahnya stick bambu. Lakukan hal yang serupa pada rentangan karet bagian kedua dan yang ketiga. Serta satu ruci roda sepeda kita masukkan pada lubang bagian bawah rangkaian. Kurangi pada bagian ujung bekas potongan pada botol plastik bekas. Pada video kali ini saya mencari barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan. Tidak harus berbahan plastik apapun bisa digunakan. Nah kebetulan saya disini menemukan potongan bambu. Mari kita gunakan bambu tersebut. Belah potongan bambu tersebut sesuai dengan kebutuhan saja. Pada kedua bagian, sisi sebelah kanan kita kurangi. Pada bagian tengah, buatlah satu lubang kecil. Serta satu potong belah bambu kecil yang telah dilubangi bagian tengahnya. Masukkan ruci roda sepeda pada lubang yang telah disiapkan. Yang selanjutnya, kita akan tempatkan baling-baling yang telah dibuat pada rangkaian ini. Masukkan ruci pada lubang tengah baling-baling dan tambahkan lem bakar agar baling-baling tersebut tidak mudah terlepas. Selanjutnya, rangkaian ini kita posisikan pada bagian atas tiang. Masukkan ruci roda pada lubang yang telah disiapkan. Semua bagian sudah selesai dibuat hingga proses perakitan. Dan saatnya kita akan melakukan uji coba alat ini. Demikian video kali ini yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video lainnya tetap di channel yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!